Semoga berhenti, saya menonton! Dari Barkin atau Barisan Kebangkitan Nasional yang juga anggota Peguiban ASEP Dunia atau PAD yang ikut aksi 301 tersebut. Dari Barkin atau Barisan Kebangkitan Nasional yang juga anggota Peguiban ASEP Dunia atau PAD yang ikut aksi 301 tersebut. Dan dari berbagai elemen masyarakat secara individu juga hadir di lokasi, tepatnya di kawasan PIKP Keringan di Jakarta, di depan Kedugas Sweden. Aksi 301 ini diinisiasi oleh PA212 dan diikuti berbagai organisasi kemasyarakatan diantaranya Front Persaudaraan Islam atau FVI, kemudian PA212, GNPF Ulama, Barkin atau Barisan Kebangkitan Nasional, dan berbagai ormas Islam lainnya yang kerap menggelar aksi. Selain itu hadir juga para petinggi atau pimpinan kelompok ormas bersama para ulama. Berikut pernyataan sikap dari Panglima Barkin pada aksi Bila Quran di depan Kedugas Sweden 301 ini. Saya dikira maaf untuk barisan BK kita, dan di depan Kedugas Sweden 301 ini. Pada hari ini, Senin 303, hari 2023, kami dari Banyu, di depan Kedugas Sweden, menutup semangat ini, menutup kepada seorang ikut sekadu ini. Bagaimana kita ketahui bahwa Allah adalah membuat iman. Sehingga manusia terbatukan, sesuatu kewajiban, kita untuk melayan, menjaganya, karena terjadi pengisahannya. orang-orang yang sangat yang dimanapun tidak berada bahwa jangan sampai kita tetap hati kita, rasa kita tanah kalah, iman Al-Quran yang jadi imam kita tidak ditelitakan tapi tidak tersembuh sedikit pun kita untuk bisa nah, kita harus ayat ini bahwa nanti diambil kita akan dikintapkan jawaban kita atas penggiatannya agama kita dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan Kang Ari, dalam aksi 301 ini para pengunjuk rasa menyampaikan tuntutan kepada kedua Beswedia dan Belanda untuk menindak tegas pelaku pembakaran Al-Quran dan pelaku rasisme, selain itu dalam aksi 301 ini juga para pengunjuk rasa mengajak umat Islam untuk memboikot produk dari negara-negara tersebut apa bisa disampaikan apa aksi penututan hari ini utama-tama sebetulnya adalah itu kita mengingatkan terutama kepada ceritaan besar juga dengan tema Belanda yang kemarin itu seorang memfasilitasi seorang yang sifatnya rasis ya dia satu politis saya yang kanan yaitu Mas Muspaludan namanya gimana kejadian waktu itu di depan kedutaan besar Turki di Sweden jadi si politisi rasis ini dia membakar Al-Quran itu pemerintah dia dalam hal ini membiarkan melindungi si pemakar kapal ini jadi kami tentunya adalah yang utama untuk menindak tegas kemudian juga kita menindakan kita adalah untuk memboikot produk-produk di Sweden termasuk perlakuan dari negara di Dermak dan Belanda itu yang utama itu kalau kita bagaimana pemerintah Sweden untuk menindak tegas kemudian negara yang bertindak rasis kemudian Al-Quran dan juga kita di Indonesia sendiri menuntut untuk pemerintah kita juga menyampaikan tidak ada protes dia termasuk bagi kita umat Islam untuk membuat kemudian kemampuan dari Sweden hingga berita ini diturunkan belum ada satu orang pun perwakilan dari kedubes yang menemui para pengujuk rasa pengujuk rasa mengancam akan melanjutkan aksi yang sama hingga ke daerah lainnya di seluruh Indonesia apakah aksi ini akan berlangsung hari ini saja atau ada informasi tambahan berlanjut besok atau kapan ada informasi kawan-kawan sejauh ini untuk aksi di Jakarta sepertinya memang masih mau berlangsung memang kita ada kelapan dari di kedubes Sweden dan juga dari kita sendiri kita meneraksi bagaimana mereka kita tetapi juga ini kita akan tidak melanjutkan aksi-aksi di tiap-tiap daerah di Bandung kemudian di Sunabaya di Semarang dan sebagainya setiap di port seluruh Indonesia kita akan menjelaskan aksi untuk menentang tempatan yang itu nah hingga saat ini apakah memang sudah ada pihak-pihak yang mencoba untuk menemui para pengunjuk rasa atau memang dari tadi juga belum ada pihak yang menemui kita sebetulnya mereka wakil dari perubahan media untuk memberikan keadaan tapi sampai berada jadi mereka menerima kita untuk 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 terima kasih Kang Areh untuk informasinya demikian tadi liputan langsung AC Perusuhan Effendi alias Kang Areh dari Barkin atau Barisan Kebangkitan Nasional yang juga anggota Paguyiban AC Dunia atau PAD yang ikut aksi 301 di depan Kedutaan Besar atau Keduba Swedia Jakarta pada Senin 30 Januari 2023 ini